Alam semesta adalah tempat yang besar, misterius dan selalu berubah. Tapi seperti halnya kita memiliki foto bayi yang menunjukkan penampilan kita saat masih kecil, para ilmuwan juga memiliki foto bayi alam semesta. Hanya saja mereka bisa melihat 14 miliar tahun ke masa lalu. Bagaimana mungkin? Yuk kita cari tahu! Bayangkan memenangkan Oscar Sines untuk sebuah foto yang menunjukkan seluruh alam semesta ketika masih bayi. Para ilmuwan mencapai prestasi fantastis ini dengan menggunakan Wilkinson Microwave Anisotropy Probe milik NASA. Untuk mengambil foto ini, mereka membuat satelit yang sangat keren, meluncurkannya ke luar angkasa dan mengumpulkan data dalam jumlah besar tentang alam semesta. Foto ini ternyata merupakan harta karun kosmik. Foto ini membantu menjawab beberapa pertanyaan terbesar alam semesta, tapi juga menyingkap beberapa misteri baru. Data terobosan ini mengonfirmasi model standar kosmologi dan memberi tahu kita kalau alam semesta kita berusia sekitar 13,7 miliar tahun. Selain itu, data ini juga menunjukkan kalau elemen-elemen yang ada di tabel periodik biasa hanya merupakan sebagian kecil dari resep alam semesta. Sejujurnya, ini bukanlah foto dalam pengertian yang biasa. Tentu saja kita tidak bisa memotret apa yang terjadi di masa lampau. Foto yang kita bicarakan ini disebut latar belakang kosmik microwave background atau disingkat CMB. Nah, CMB itu seperti cahaya redup yang bersinar yang memenuhi seluruh alam semesta ke segala arah. Petunjuk inilah yang bisa membantu kita memahami bagaimana alam semesta berevolusi menjadi seperti sekarang ini. CMB adalah cahaya super keren yang memenuhi seluruh alam semesta. Ketika kamu melihat melalui teleskop biasa, ruang di antara bintang-bintang dan galaksi-galaksi tampak sangat gelap. Tapi dengan teleskop radio yang luar biasa, kita bisa mendeteksi kalau ruang kosong dan gelap itu diisi oleh cahaya yang sangat redup dan bahkan sangat terang. Cahaya ini ada di sekeliling kita dan tidak berasal dari bintang atau galaksi manapun. Ini adalah kosmik microwave background dan paling kuat di bagian gelombang mikrospektrum radio. CMB adalah harta karun yang membeku, sangat dingin sekitar minus 270,6 derajat Celcius. Brrrr, itu lebih dingin dari musim dingin yang pernah kamu alami. Cahaya purba ini terbentuk sekitar 380 ribu tahun setelah Big Bang yang terjadi sekitar 14 miliar tahun yang lalu. Jadi kita melihat jauh ke masa lalu. Pada awalnya, alam semesta ini seperti kabut tebal berisi plasma yang sangat panas. Temperaturnya hampir 277.777.760 derajat Celcius. Saking panasnya, atom-atom pun belum ada. Hanya elektron dan proton liar yang memantul-mantul seperti kesetanan. Karena kabut yang sangat panas ini, cahaya apapun yang mencoba merambat dihamburkan oleh elektron-elektron yang nakal. Pada dasarnya, hal ini seperti mencoba melihat melalui kaca depan mobil yang berkabut. Tapi kemudian, alam semesta mulai mengembang ke segala arah seperti balon kosmik yang semakin membesar. Dan alam semesta masih terus mengembang sampai sekarang. Ketika alam semesta melakukan hal itu, alam semesta mulai mendingin. Ketika alam semesta berusia 380 ribu tahun, akhirnya alam semesta menjadi cukup dingin sehingga elektron dan proton bisa bersatu. Partikel-partikel kecil ini mulai bergabung membentuk sebagian besar atom hidrogen. Ketika hal itu terjadi, alam semesta akhirnya menjadi transparan seperti jendela yang jernih dan momen transisi ajaib ini disebut zaman rekombinasi. Setelah era berkabut berakhir, cahaya bisa bergerak bebas. Alam semesta menjadi seperti taman bermain yang luas bagi cahaya untuk memantul-mantul dan menjelajah. Seperti yang kamu ketahui, cahaya memiliki kecepatan tertentu, 300 ribu kilometer per detik tepatnya. Cahaya dari tempat yang jauh membutuhkan waktu untuk mencapai kita. Jadi dengan kata lain, CMB adalah cahaya tertua di alam semesta. Foto ini seperti foto yang diambil saat alam semesta baru saja menjadi jernih dan transparan. Ketika cahaya ini menjelajahi ruang angkasa, cahaya ini mengalami berbagai macam petualangan seperti pembentukan bintang dan galaksi. Dalam perjalanannya, cahaya ini kehilangan sebagian energinya dan bertransformasi menjadi gelombang mikro yang tidak bisa dilihat oleh mata kita dan hanya bisa dideteksi dengan alat khusus. Selain itu, ada beberapa hal rumit yang dapat mengacaukan data, misalnya gugus galaksi. Gugus galaksi adalah kelompok-kelompok besar galaksi yang berkumpul bersama di ruang angkasa. Ketika cahaya purba dari CMB menjelajahi alam semesta, ia bertemu dengan gugus-gugus ini. Gugus-gugus yang licik ini mencoba meninggalkan jejak di CMB. Mereka mengubah pola-pola pada cahaya purba seperti menodai tinta pada buku kuno yang penting. Karena itu, para ilmuwan harus menciptakan teknik dan superkomputer untuk membantu membersihkan kekacauan ini dan menguraikan semuanya dengan benar. Karena semua ini, CMB tidak sepenuhnya mulus. Ada beberapa tonjolan dan pola kecil. Pola-pola aneh ini membuatnya unik seperti sidik jari alam semesta. Para ilmuwan telah menggunakan alat yang luar biasa seperti Cosmic Background Explorer, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe untuk mempelajari pola-pola ini. COBI, kamera kosmik kita memotret peta langit dalam gelombang mikro untuk pertama kalinya dari tahun 89 hingga tahun 93. Mengapa kita mempelajarinya? Karena CMB bisa membantu kita mempelajari banyak hal tentang alam semesta dini, hal-hal seperti bagaimana alam semesta mengembang, seberapa banyak materi normal dan materi gelap yang dimilikinya, bahkan bentuk keseluruhan alam semesta, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya kita seperti bermain detektif dengan alam semesta, mencoba memecahkan misteri dunia kita dengan petunjuk-petunjuk dan sidik jari. Lalu bagaimana hasilnya? Nah, alat yang mengagumkan seperti Wilkinson Microwave Anisotropy Probe membantu kita mempelajari lebih banyak fakta yang luar biasa. Sebagai contoh kita menemukan, kita hanya bisa melihat 5% dari alam semesta. Bayangkan alam semesta sebagai sebuah kue kosmik? Para ilmuwan mengetahui bahwa 68%-nya terdiri dari sesuatu yang disebut energi gelap dan 27%-nya adalah materi gelap. Hanya 5% kecil yang terbuat dari materi normal, materi yang bisa dilihat oleh manusia. Jadi sebagian besar alam semesta ini seperti dunia tersembunyi yang tidak bisa kita bayangkan. Kita juga menemukan apa yang terjadi di awal mula alam semesta. Bayangkan alam semesta sesaat setelah Big Bang, alam semesta sangat kecil, jauh lebih kecil daripada proton. Semua yang kita lihat saat ini dijejalkan ke dalam ruang yang sangat kecil ini. Aturan mekanika kuantum yang memungkinkan hal-hal aneh dan liar terjadi sedang berjalan lancar saat itu. Materi dan energi seperti petualang yang sedang bermain-main meminjam dari masa depan dan menghilang ke dalam ketiadaan. Kemudian inflasi kosmik terjadi dan alam semesta tiba-tiba mengembang seperti popcorn dalam skala kosmi. Alam semesta menjadi triliunan triliun kali lebih besar dari sebelumnya menciptakan gelombang-gelombang kekacauan gravitasi di mana-mana. Sebagian gelombang gravitasi memenuhi alam semesta yang masih bayi seperti lautan dan polanya meninggalkan sidik jari yang unik pada cahaya CMB. Semua itu bisa dipelajari berkat foto-foto CMB. NASA punya rencana yang luar biasa untuk mempelajari foto bayi alam semesta. Mereka akan menggunakan observatorium keren bernama PIPER, singkatan dari Primordial Inflation Polarization Explorer. Bayangkan PIPER sebagai balon ruang angkasa khusus yang akan terbang tinggi di langit dari tempat bernama Fort Summer di New Mexico. Balon ini memiliki dua teleskop canggih yang berada di dalam wadah seukuran bak mandi air panas berisi helium cair. Helium cair ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 269 derajat Celcius. Tapi PIPER menyukai dingin karena sangat sensitif. Apa misinya? Untuk mempelajari masa-masa awal alam semesta langsung dari foto bayi pertamanya. Ketika PIPER berada di atas sana, ia akan mengamati CMB dengan seksama, mencoba menemukan pola-pola tersembunyi yang menyimpan rahasia bagaimana alam semesta bertumbuh dan berubah dari waktu ke waktu. Mata-mata dengan kaca pembesar ini akan mengamati 85% langit. Peluncuran PIPER dijadwalkan pada akhir September. Kamu bahkan dapat menyaksikan aksi pengisian balon yang menarik ini secara langsung di situs web Columbia Scientific Balloon Facility. Ini akan menjadi hal yang luar biasa menyenangkan. Jadilah terbelakang gelombang mikrokosmik bagaikan pendongeng yang menjelajah waktu memberi kita petunjuk berharga tentang masa lalu alam semesta yang luar biasa. Bukankah itu mengagumkan? Ruang angkasa penuh dengan kejutan dan masih banyak lagi yang bisa dijelajahi. Teruslah mengamati bintang-bintang dan siapa tahu ada hal lain yang bisa kita temukan di luar sana.